5. Umanusia Umat-umat manusia diteror oleh iblis jahat yang melahap jiwa manusia agar bisa tetap memiliki kekuatan sihir dan bisa melakukan regenerasi iblis-iblis itu memakan manusia Halo guys, balik lagi dengan efek anime dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas alur cerita sebuah anime yang sangat menarik Dimana anime ini berjudul Kimetsu no Yaiba atau disebut Demon Slayer Season pertama Anime berjudul Kimetsu no Yaiba ini merupakan seri manga yang ditulis oleh Koyoharu Gotuge Memiliki banyak sekali peminat, lantaran anime yang satu ini dibekali dengan alur cerita yang sangat menarik dan juga design yang sangat memukau Jadi ngeheran kalau banyak sekali anime lovers yang ikut memburu film garapan Jepang tersebut Sebelum lanjut membahas lebih jauh mengenai alur cerita Demon Slayer ini Buat kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar anime menarik dari kami Dan langsung saja berikut alur ceritanya Awal mula cerita ini berasal dari kehidupan sebuah keluarga kecil bahagia di sebuah pedalaman Mereka hidup rukun di sebuah gunung bersalju Seorang anak laki-laki bernama Tanjiro adalah salah satu anak yang sangat baik bagi keluarganya Menjelang akhir tahun dirinya berencana untuk meninggalkan tempat tinggalnya Dan pergi ke kota untuk menjual barang dagangannya Ibu Tanjiro tidak melarang anaknya tersebut Lantaran kepergian Tanjiro adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil tersebut Dengan penuh harapan Tanjiro berpamitan meminta izin kepada orang tua serta saudara dan saudarinya untuk mencari rezeki di luar sana Tanjiro memang anak yang sangat baik Dirinya sangat perhatian kepada keluarganya serta memiliki sifat yang sangat lembut terhadap adik-adiknya Dengan penuh harap akhirnya Tanjiro pergi meninggalkan keluarganya tersebut Dirinya berharap jika kedatangannya ke kota kali ini akan memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan keluarganya Sesampainya di kota, Tanjiro disambut hangat oleh warga di sana Bahkan dagangannya pun laris terjual Di tengah-tengah aktivitasnya tersebut, kita bisa menyadari jika Tanjiro ini memiliki kemampuan yang sangat unik Yang mana dirinya bisa mengetahui segala hal apapun yang berkaitan dengan benda milik seseorang yang ia cium Hal itu karena indera pencuman Tanjiro sangat tajam Sehingga kemampuan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Tanjiro Mengetahui dagangannya telah habis, Tanjiro ingin segera bergegas pulang Lantaran hari sudah larut dan ia ingin segera menemui keluarganya Namun ketika hendak pulang, seseorang kemudian memanggilnya Orang itu tidak lain adalah tetangga Tanjiro yang bernama Paman Saburo Saburo memperingati Tanjiro agar tidak usah pulang ke rumah Lantaran hari ini sudah sangat petang Dengan raut wajah yang sangat serius Saburo mengatakan kepada Tanjiro jika malam ini iblis-iblis akan keluar Oleh karena itu, Saburo memaksa Tanjiro agar menginap saja di sana Tanjiro awalnya tidak mau Namun dirinya kemudian menyetujui permintaan tetangganya tersebut Setelah usai makan malam, Tanjiro menanyakan semua hal yang berkaitan dengan iblis kepada Saburo Sambil menata tempat tidur, Tanjiro terus menanyai Saburo mengenai beberapa hal yang ingin dia ketahui seputar tentang iblis Saburo mengatakan jika para iblis akan keluar di malam hari saat hari sudah gelap Mereka kemudian memangsa manusia Oleh karena itu, manusia tidak diizinkan untuk berkeliaran di luar rumah ketika malam hari Selain memangsa manusia, iblis juga bisa merasuki manusia Sehingga pada zaman dahulu banyak sekali orang yang berprofesi sebagai pemburu iblis Tanjiro yang mendengar cerita itu merasa tidak mempercayainya Dirinya tidak percaya jika iblis itu ada Tanjiro sangat yakin jika cerita yang barusan dijelaskan oleh Saburo adalah dongeng semata Menurutnya, iblis itu tidak ada Keesokan harinya, Tanjiro berpamitan kepada Saburo untuk segera kembali ke rumah Namun ketika di perjalanan, dirinya mencium bau darah yang sangat menyengat Dengan perasaan campur aduk, Tanjiro mempercepat perjalanannya hingga nafasnya tersenggal lantaran kelelahan Sesampainya di dekat rumah, perasaan Tanjiro semakin tidak enak Lantaran bau darah tercium semakin menyengat Alangkah terkejutnya Tanjiro saat dirinya membuka pintu Ia menemukan semua keluarganya mati di bantai secara mengerikan Simbahan darah berserak di mana-mana Orang tua serta adik-adiknya meregang nyawa dengan sangat tidak normal Dalam kesedihan tersebut, tiba-tiba Tanjiro menyadari Jika masih ada salah satu keluarganya yang masih hidup Namun dalam keadaan yang sangat segarat Orang itu adalah adik perempuan Tanjiro bernama Nezuko Menyadari hal itu, Tanjiro segera mengangkat Nezuko untuk segera dibawa ke dokter Tanjiro sangat berharap jika satu-satunya keluarga yang masih tersisa ini bisa ia selamatkan Di sepanjang perjalanan, Tanjiro menggendong Nezuko di punggungnya Dengan perasaan yang sangat takaruan, Tanjiro mengatakan kepada adiknya itu Jika dirinya pasti bisa menyelamatkan Nezuko Perlahan-lahan Nezuko mulai sadarkan diri Namun dirinya juga perlahan berubah menjadi iblis Setelah kesedarannya penuh, tiba-tiba saja Nezuko menyerang Tanjiro dengan wujud barunya itu Dengan rasa sedih, Tanjiro menangis dan berusaha untuk menyadarkan adiknya tersebut dari pengaruh iblis Nezuko juga kemudian tanpa sadar ikut meneteskan air mata saat menahan serangan kakaknya tersebut Saat adikan itu terjadi, tiba-tiba saja seseorang datang di hadapan mereka Orang itu adalah Gyutomioka yang merupakan seorang pemburu iblis Dengan sigap, dirinya kemudian bergegas akan memenggal kepala Nezuko Namun tiba-tiba saja Tanjiro menghentikan Gyutomioka Dia memohon agar Nezuko tidak dibunuh Tanjiro juga berjanji akan membuat Nezuko kembali menjadi manusia Meskipun hal itu sangat mustahil bisa dilakukan Mendengar hal itu, Gyutomioka menjadi marah Dirinya kemudian membuat emosi Tanjiro menjadi tidak stabil Hal itu dilakukan agar Tanjiro merelakan Nezuko untuk dibunuh Namun Tanjiro malah melawan Gyutomioka Tanjiro sadar jika dirinya tidak akan bisa mengalahkan Gyutomioka Namun dengan penuh keyakinan, ia terus melakukan serangan terhadap Gyutomioka Tanjiro kemudian dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Gyutomioka Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Gyutomioka masuk ke dalam jebakan Tanjiro Hampir saja sebilah kapak menebas kepalanya Dengan sangat tertegun, Gyutomioka kemudian mengagumi upaya yang dilakukan oleh Tanjiro tersebut Tiba-tiba saja Nezuko mendatangi Tanjiro yang sudah terkapar oleh serangan Gyutomioka Gyutomioka melihat hal itu dan akan segera menyerang Nezuko Ternyata Nezuko malah menolong kakaknya tersebut dan berusaha untuk melindungi saudaranya tersebut Melihat adegan itu, Gyutomioka menjadi heran Selama ini ia tidak pernah melihat hal demikian Karena biasanya jika seseorang sudah berubah menjadi iblis Ia kemudian akan menyerang siapa saja walaupun itu adalah keluarganya sendiri Hal itu terjadi karena iblis memerlukan banyak sekali energi untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya Jadi iblis tidak akan berpikir dua kali untuk menyerang manusia dan mengambil habis semua energinya Namun kali ini Gyutomioka melihat hal yang sangat berbeda Seorang iblis malah melindungi manusia Tidak hanya itu, Nezuko juga mengancam Gyutomioka jika dia terus menyakiti saudaranya Karena tertegun dan sangat penasaran, akhirnya Gyutomioka melepaskan Tanjiro dan juga Nezuko Gyutomioka kemudian juga menyadari jika Tanjiro adalah anak yang sangat cerdas dan juga kuat Sementara itu Nezuko meskipun sudah berubah menjadi iblis Ia masih mengingat saudaranya dengan baik dan memilih melindungi kakaknya dalam bentuk iblisnya tersebut Gyutomioka benar-benar menaruh harapan yang sangat besar kepada mereka berdua Oleh karena itu, sebelum dia pergi, Gyutomioka kemudian memukul Nezuko hingga pingsan di samping kakaknya Yang sudah lebih dulu pingsan karena kelelahan melawan Gyutomioka tadi Dalam pingsannya, Tanjiro kemudian bermimpi bertemu dengan ibu serta adik-adiknya yang sudah meninggal dunia Dalam mimpinya itu, ibu Tanjiro mengatakan permintaan maafnya terhadap Tanjiro karena telah pergi meninggalkan dirinya Tak hanya itu, ibu Tanjiro juga berpesan kepada Tanjiro agar selalu menjaga adiknya Nezuko Sambil menangis, Tanjiro kemudian terbangun dan menemukan Nezuko juga tertidur di sampingnya Dengan sangat sedih, Tanjiro kemudian menangis sambil memegangi baju Nezuko Gyutomioka yang dari tadi terjaga mendengar hal itu kemudian dirinya mengatakan sesuatu kepada Tanjiro Gyutomioka berpesan kepada Tanjiro untuk segera pergi menemui seorang kakek bernama Sakoji Urokodaki Yang tinggal di kaki gunung Sagiri Gyutomioka juga memperingati Tanjiro agar sebisa mungkin menjauhkan sinar matahari dari Nezuko Karena Nezuko sekarang adalah seorang iblis Setelah mengatakan hal itu, Gyutomi kemudian tiba-tiba menghilang dari pandangan Tanjiro dalam sekejap mata Setelah mendengar petua dari Gyutomi tadi, Tanjiro kemudian bergegas membawa Nezuko pulang ke rumah Sesampainya di rumah, Tanjiro dengan perasaan yang sangat sedih kemudian memakamkan seluruh keluarganya dengan selayaknya Setelah itu Tanjiro bersama dengan adiknya kemudian bergandingan tangan dan pergi meninggalkan rumah di tengah hujan salju yang lebat Mereka segera bergegas pergi menuju gunung Sagiri sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Gyutomiya tadi Meski hujan turun terus-menerus, mereka tetap melanjutkan perjalanan agar cepat sampai ke tempat tersebut Di tengah perjalanan, Tanjiro berinisiatif untuk membeli sebuah keranjang kepada seorang kakek tua Meski kakek tersebut mau memberikannya secara gratis, Tanjiro tetap bersikeras untuk membayarnya Setelah itu dengan kelihayannya, Tanjiro kemudian menyulam keranjang tersebut hingga sangat menarik Keranjang itu kemudian akan digunakan oleh Tanjiro untuk membawa Nezuko agar dirinya tidak terkena sinar matahari Ternyata Nezuko memiliki keahlian yang bisa membuat tubuhnya mengecil dari ukuran dewasa menjadi ukuran anak kecil Sehingga muat masuk ke dalam keranjang yang dibuat oleh kakaknya Malam pun kemudian tiba, Tanjiro menyadari sesuatu Dia mencium bau darah yang sangat menyengat dari arah kuil Kemudian dirinya segera berlari menghampiri tempat tersebut untuk menyelamatkan orang-orang Namun alangkah terkejutnya iya, karena menyaksikan banyak sekali manusia yang sudah mati dimangsa oleh para iblis Nezuko yang melihat hal itu menjadi sangat lapar, karena banyak sekali daging manusia di sana Rasa laparnya sangat tidak tertahankan lagi Namun tiba-tiba saja dirinya tersadar ketika kakaknya diserang oleh iblis Dengan segera, Nezuko kemudian menghampiri kakaknya dan menyerang iblis tersebut Ia kemudian menendang kepala iblis itu hingga putus Iblis tersebut menjadi sangat marah dan juga bingung Mengapa ada iblis yang menyerang iblis dan melindungi manusia Pertarungan pun kemudian terpecah menjadi dua Dimana tubuh iblis tersebut kemudian menyerang Nezuko dan kepala iblis itu kemudian menyerang Tanjiro Dengan kekuatan seadanya, Tanjiro berusaha menyerang iblis tersebut Kemudian dia tersadar jika adiknya sedang dalam bahaya Oleh karena itu, dia segera mengempaskan kepala iblis itu dengan memukulkan kepalanya yang keras kepada kepala iblis tersebut Hingga membuat sang iblis menyerang kesakitan Kemudian dengan menggunakan kapak, Tanjiro kemudian mengekang kepala iblis tersebut di sebuah batang pohon hingga tidak bisa bergerak Tanjiro kemudian bergeras melindungi Nezuko yang sedang diserang oleh tubuh iblis tersebut Dengan sangat kuat, kemudian Tanjiro menerjang tubuh iblis tersebut hingga jatuh ke dalam jurang Kepala iblis yang ikut menyaksikan tubuhnya jatuh ke jurang pun kemudian kaget dan juga pingsan Setelah menyelamatkan adiknya, Tanjiro kemudian kembali ke kuil Dia ragu untuk membunuh kepala iblis yang ia tahan di batang pohon tadi Saat tengah ragu, tiba-tiba seseorang datang Dia adalah Urokodage Dia memerintahkan kepada Tanjiro agar segera membunuh kepala iblis tersebut Namun Tanjiro merasa kasihan dan sangat berempati terhadap iblis yang ada di hadapannya Hingga kemudian iblis tersebut sudah sedarkan diri dan akan segera menyerang Tanjiro yang ada di hadapannya Namun ternyata matahari mulai muncul Sehingga iblis tersebut kemudian hangus terbakar oleh terpaan sinar matahari yang mulai muncul Melihat kelemahan Tanjiro tersebut, Urokodage menjadi sangat kecewa Yang menilai Tanjiro sangat lamban dan gagal dalam mengambil keputusan Tanjiro habis diomeli dan ditampat oleh Urokodage karena dinilai terlalu baik kepada iblis Dan yang dilakukannya merupakan hal yang sangat salah Mendengar omelan tersebut, Tanjiro tidak dapat mengatakan apa-apa Dirinya hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya tersebut Meski demikian, Urokodage tetap mengajak Tanjiro untuk pergi ke Gunung Sagiri Di sana Tanjiro akan melakukan pelatihan yang akan menentukan apakah dirinya layak menjadi seorang pemburu iblis atau tidak Kemudian setelah berhasil mengikuti Urokodage sang sampai di kaki Gunung Sagiri Tanjiro masih harus melewati sebuah latihan Dimana latihan tersebut adalah melewati banyak sekali jebakan di dalam hutan Siap atau tidak siap, Tanjiro harus berhasil melewati ujian ini untuk bisa maju ke tahap selanjutnya Yakni ujian akhir di Gunung Fujikasane Tanjiro sempat frustasi karena selalu terjebak ke dalam jebakan yang sengaja dibuat oleh Urodaki sang Namun lambat laun dirinya berhasil melewati jebakan tersebut dengan cara mencium aroma jebakan yang ada di hadapannya Sementara itu, Nezuko kini berada di kediaman dari Urodaki sang Sesampainya di Gunung Sagiri, tidak sekalipun Nezuko bangun dari tidurnya Sehingga hal itu membuat Tanjiro sangat khawatir dengan keadaan adiknya tersebut Setiap malam, Tanjiro menulis jurnal mengenai kesehariannya serta latihan yang telah ia jalani Tanjiro berhasil menghasil latihan pernafasan air yang diajarkan oleh Urodaki sang Dimana latihan itu adalah untuk memungkinkan Tanjiro dapat bernapas dengan baik Meski dengan udara yang sangat sedikit seperti yang ada di Gunung Sagiri Waktu semakin berlalu Sekarang sudah sekitar 6 bulan Tanjiro berlatih dengan Urodaki sang Sehingga suatu ketika Urodaki sang mengatakan kepada dirinya Jika semua latihan sudah usai, tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada Tanjiro setelah itu Suatu hari Urodaki sang mengajak Tanjiro untuk pergi ke suatu tempat Dimana terdapat sebuah batu besar di dalam hutan tersebut Urodaki mengatakan kepada Tanjiro jika dirinya harus bisa membelah batu tersebut menggunakan katananya Agar bisa mengikuti ujian akhir untuk menjadi seorang tumburu iblis Kemudian setelah mengatakan hal itu, Urodaki sang tidak pernah muncul atau memberikan latihan apapun kepada Tanjiro Hingga waktu telah berjalan selama 6 bulan Namun Tanjiro tak kunjung ber... Tak lama kemudian, muncullah seorang anak laki-laki yang menggunakan sebuah topeng Yang tiba-tiba menyerang Tanjiro serta mengatakan jika Tanjiro adalah laki-laki yang sangat lemah Kemudian mereka saling berduel Meski anak laki-laki bertopeng tersebut hanya menggunakan pedang yang terbuat dari kayu Sedangkan Tanjiro menggunakan katana asli Hal itu telantas membuat Tanjiro lebih unggul Dalam kegelisahan itu, muncullah seorang anak perempuan bertopeng di hadapan Tanjiro Anak tersebut memberikan semangat kepada Tanjiro Serta beberapa trik yang harus dilakukan oleh Tanjiro agar bisa segera menyelesaikan latihan tersebut Hingga 6 bulan kemudian, Tanjiro kembali berhadapan dengan anak laki-laki bertopeng Yang sebelumnya selalu menggunakan katana kayu Namun ada keanehan di sini Anak laki-laki tersebut kini membawa sebuah katana asli saat kembali menghadapi Tanjiro Sementara Tanjiro kini sangat yakin jika dirinya akan menang melawan anak laki-laki bertopeng tersebut Hal itu ternyata benar saja karena dengan hanya sekali tebasan Tanjiro berhasil melihat arah benang yang menunjukkan bidikan pedang miliknya Yang akan membelah musuh di hadapannya Akhirnya katana milik Tanjiro berhasil membelah topeng anak laki-laki tersebut Sebuah keanehan yang terjadi karena ternyata Tanjiro baru tersadar jika batu besar yang ada di hadapannya juga ikut terbelah Sementara anak laki-laki dan perempuan bertopeng tadi kemudian menghilang Tak lama setelah itu Uradaki Sang datang menghampiri Tanjiro dan mengatakan Jika dirinya telah berhasil melewati semua ujian Dan akan melakukan ujian akhir sebentar lagi Merasa lega kemudian Tanjiro tiba-tiba saja memeluk Uradaki Sang Dan juga menangis sejadi-jadinya di pelukan orang tua tersebut Untuk merayakan keberhasilan Tanjiro Uradaki Sang kemudian menyiapkan banyak makanan malam itu Malam itu Uradaki Sang juga memberikan Tanjiro sebuah topeng yang dapat digunakan sebagai penangkal iblis Sementara keesokan harinya Tanjiro segera pergi meninggalkan adiknya dan juga Uradaki Sang Untuk mengikuti ujian akhir sebagai pemburu iblis di sebuah gunung Sebelum pergi Uradaki Sang mengatakan kepada Tanjiro Jika dirinya berjanji akan selalu menjaga Nezuko di rumahnya Saat melambaikan tangan Tanjiro menyebutkan dua enam anak yang ia temui di hutan saat dirinya tengah berlatih Mereka adalah Sabito dan Makomo yang sontak saja membuat Uradaki Sang terkejut Lantaran kedua anak tersebut ternyata sudah lama mati Sesampainya di gunung Fuji Tanjiro sudah disambut dengan setidaknya 19 peserta dan dua orang yang menerangkan bagaimana jalannya ujian nanti Dimana ujian tersebut adalah upaya untuk bertahan diri selama tujuh hari di dalam hutan yang berisi banyak sekali oni Jika selama tujuh hari tersebut mereka masih hidup maka mereka dinyatakan lulus ujian akhir Tibalah saatnya menjalani ujian akhir Malam itu Tanjiro sedang berjalan di dalam kegelapan Tiba-tiba didatangi oleh oni yang kelaparan Tak berlangsung lama muncul oni yang lainnya yang malah bertarung satu sama lain untuk memperebutkan siapa yang berhak memakan Tanjiro Dengan kelihayannya Tanjiro akhirnya berhasil melawan oni-oni tersebut dan memenggal kepala mereka Setelah merasa cukup aman Tanjiro tiba-tiba saja mencium aroma oni yang sangat busuk dan menyengat Ternyata itu adalah jenis oni raksasa bertangan banyak yang sedang memakan serta mengejar peserta ujian lainnya Meski sempat ketakutan Tanjiro akhirnya memberanikan diri untuk melawan oni monster tersebut Melihat topeng yang digunakan oleh Tanjiro monster tersebut menjadi murka Karena telah menyadari jika Tanjiro pasti adalah salah satu anak didik Uradaki-sang Ternyata selama ini monster tersebut telah membunuh banyak anak yang mengikuti ujian termasuk 13 anak didikan Uradaki-sang Ternyata selama ini monster tersebut telah membunuh banyak anak yang mengikuti ujian termasuk 13 anak didikan Uradaki-sang Monster tersebut kemudian dengan brutal menyerang Tanjiro karena ingin segera membunuh dan memakan tubuh Tanjiro bulat-bulat Hal itu terjadi lantaran monster tangan itu memiliki dendam kepada Uradaki-sang yang telah menyebabkan dirinya terjebak selama puluhan tahun di tempat tersebut Mengetahui jika monster tangan itu yang telah membunuh Sabitu dan Makomo, Tanjiro menjadi murka Dengan segala kekuatannya, dirinya akhirnya berhasil menebas leher monster tersebut Sebelum kematiannya, Tanjiro merasakan bau kesedihan dalam jasad oni tersebut Ternyata dulunya monster itu adalah seorang anak biasa yang sangat merindukan genggaman tangan kakaknya Anak itu sangat menyesal lantaran setelah menjadi oni, dirinya kemudian memangsa kakaknya sendiri hingga tewas Setelah monster tersebut lenyap, kemudian Tanjiro diperlihatkan oleh 13 murid Uradaki-sang yang terlihat sangat bahagia Kemudian mereka pergi satu persatu meninggalkan Tanjiro dan akan kembali ke tempat perisiratan mereka yang tenang termasuk Sabitu dan Makomo Sementara itu, Tanjiro masih harus berhadapan dengan oni-oni lainnya Dalam keputusasannya tersebut, Tanjiro selalu bertanya kepada setiap oni yang dia hadapi Tentang bagaimana caranya untuk mengembalikan oni menjadi manusia Namun usaha Tanjiro tersebut tak membuahkan hasil lantaran tidak menerima jawaban apapun dari para oni yang kelaparan tersebut Tanpa sadar, 7 hari pun telah berlalu dan kini Tanjiro telah berada di tempat yang banyak ditumbuhi bunga Fuji Itu tandanya Tanjiro telah lulus mengikuti ujian akhir Tanjiro sangat terkejut karena hanya melihat ada 4 peserta yang lolos hingga tahap akhir Itu artinya 16 peserta lainnya tidak lolos dan telah dimakan oleh para oni yang ada di dalam hutan Setelah itu, 4 peserta termasuk Tanjiro mendapatkan kesempatan untuk memilih satu dari banyaknya Tamahagane Dimana batu tersebut adalah logam yang akan digunakan sebagai bila katana untuk melindungi diri mereka dari para oni Kemudian setelahnya, para peserta kemudian akan mendapatkan seragam mereka masing-masing Sebagai ciri khas pemburu iblis dan juga seekor burung gagak Yang akan mengawal mereka serta memberikan perintah kepada mereka Setelah selesai mengikuti ujian, Tanjiro dengan tertatih-tatih kemudian pulang ke rumah Uradaki Sang Sebelum sampai di depan rumah, Tanjiro menyaksikan Nezuko sudah bangun dari tidur panjangnya dan langsung berlari memeluk Tanjiro Uradaki Sang yang menyaksikan hal itu kemudian menghampiri mereka dan kemudian memeluk mereka berdua Uradaki sangat bahagia karena melihat muridnya telah berhasil mengikuti ujian dan kembali dengan selamat Malam harinya, Uradaki Sang menjelaskan kepada Tanjiro jika Nezuko berbeda dari oni yang lainnya Dirinya bisa memulihkan tenaga dengan tidur yang panjang Sementara oni lain biasanya akan memakan daging manusia untuk mengembalikan staminanya Kesokan harinya, pedang tempahan Tanjiro telah datang Orang yang menempa pedang tersebut bernama Haganezuka Haganezuka terlihat kesal lantaran ramalannya tentang pedang Tanjiro akan berwarna merah menyalah salah jika dikeluarkan Karena ternyata Nichirin Tanjiro malah berwarna hitam Saat perdebatan itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja gagak pendamping Tanjiro memberitahu Tanjiro Jika dia harus segera melakukan misi pertamanya sebagai seorang pemburu iblis Misi tersebut adalah untuk memecahkan suatu masalah di sebuah desa yang sedang dalam situasi genting Dimana dalam desa tersebut setiap malam selalu ada seorang gadis berumur 16 tahun yang hilang secara tiba-tiba Kemudian keesokan harinya, Tanjiro bersiap-siap untuk pergi ke desa tersebut Sebagai seorang pemburu iblis, ini merupakan hari pertamanya bertugas dan menggunakan seragam hitam khas pemburu iblis Uradaki-sang dan juga Nezuko memperhatikan penampilan baru Tanjiro yang sangat memukau dengan seragam baru tersebut Sebelum berangkat, Uradaki-sang memberikan sebuah kotak kepada Tanjiro Yang mana kotak tersebut bisa digunakan untuk membawa Nezuko saat siang hari Tanjiro sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Uradaki-sang Apalagi kotak tersebut sangat ringan serta bahannya sangat kokoh Jadi sangat memudahkan Tanjiro di dalam perjalanannya Setelah itu Tanjiro kemudian jalan meninggalkan Gunung Sagiri Untuk bergegas ke desa sesuai dengan perkataan gagak hitam kemarin Sesampainya di desa tersebut, Tanjiro dapat merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh warga di sana Tak sengaja Tanjiro bertemu dengan seorang laki-laki bernama Kazumi-sang yang nampak sangat terpukul Lantaran telah kehilangan tunangannya di malam saat mereka tengah berjalan Warga desa termasuk kedua orang tua Satoko-chan tidak percaya jika putri mereka bisa hilang begitu saja Sehingga Kazumi dianggap berbohong oleh warga desa Tanjiro kemudian berinisiatif untuk memecahkan misteri tersebut Ia kemudian meminta bantuan Kazumi untuk menunjukkan di mana tempat terakhir Satoko menghilang Setelah mengusuri desa tersebut, akhirnya Tanjiro dapat merasakan kadiran Oni yang hendak memangsa seorang gadis di dalam rumahnya Tanjiro berhasil mengagalkan rencana Oni tersebut Lantaran bisa masuk ke dalam tanah, Oni yang berjumlah tiga tersebut sulit untuk ditangkap Karena mereka bisa masuk ke dalam tanah yang membentuk rawa Melihat kakaknya sedang kesulitan, Nezuko kemudian keluar dari kotak dan ikut bertarung melawan Oni-Oni rawa tersebut Dengan kelihayannya, Tanjiro kemudian berhasil memusnahkan dua Oni yang ada di dalam rawa Hingga kemudian tersisa satu Oni lagi yang kini sedang berhadapan dengan Nezuko di atas tanah Sebelum kematian Oni tersebut, Tanjiro sempat bertanya seputar informasi Kibu Suji Muzan Namun bukannya mendapat jawaban, Oni rawa tersebut malah nampak ketakutan dan tak mau berkata jujur kepada Tanjiro Oni rawa itu malah memilih menyerang Tanjiro lagi Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, Tanjiro kemudian membunuh Oni tersebut lantaran tidak ingin dia lolos dan menyebabkan korban selanjutnya Dengan perasaan kesal, Tanjiro kemudian bergegas pergi meninggalkan desa Dirinya sangat membenci Kibu Suji Muzan lantaran telah membuat banyak kekacauan sehingga menyebabkan banyak orang tak berdosa menjadi korban Sementara itu, gagak hitam tiba-tiba muncul dan memberikan perintah selanjutnya kepada Tanjiro Dimana tugas itu adalah pergi ke salah satu prefektur di Tokyo Asakusa Di tempat itu terdapat rumor jika ada banyak sekali Oni yang bersembunyi di sana Sesampainya di sana, Tanjiro dibuat terkejut dengan kemegahan yang ada di kota tersebut Saat hendak makan malam, Tanjiro kemudian dikejutkan dengan adanya bau darah yang sangat mirip dengan bau darah yang ada di rumahnya Ketika semua anggota keluarganya dibantai di malam itu Dalam kepanikan, ia kemudian berlari mengikuti bau itu di kerumunan banyak orang Namun alangkah terkejutnya Tanjiro ketika menemukan orang itu sedang berjalan berdampingan dengan anak dan juga istrinya yang adalah seorang manusia Tak bisa berkata-kata, Tanjiro yang saat itu ingin meluapkan emosi malah terhalang Lantaran ada seorang manusia yang tiba-tiba saja berubah menjadi Oni dan kemudian menyerang manusia Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh kibu Suji Muzan untuk pergi menjauhi Tanjiro dari kegaduhan yang ada di sana Karena situasi mendesak, Tanjiro tak bisa mengejar laki-laki itu karena harus menyelamatkan manusia yang ada di sana dari serangan Oni di hadapannya Dalam keramaian tersebut, tiba-tiba saja polisi datang ke tempat itu dan hendak menangkap Tanjiro yang dinilai telah membuat keributan Tiba-tiba saja muncul banyak sekali kabut berhiaskan bunga yang sangat harum di sekitar keramaian itu Kekuatan itu ternyata datang dari seorang wanita cantik yang merupakan seorang dokter Dan dia juga adalah seorang Oni yang juga ingin melenyapkan kibu Suji Muzan Adegan kemudian berpindah pada bagian lain dimana saat itu kibu Suji Muzan telah mengantarkan istri serta anaknya menuju kereta untuk pulang Sementara dirinya mengatakan jika akan pergi sejenak karena ada urusan Kemudian kibu Suji melakukan kejahatan dengan membunuh tiga orang di dalam gang Dia seperti ingin menerangkan jika dirinya adalah makhluk paling sempurna dan sangat kuat Sementara itu Tanjiro yang sebelumnya meninggalkan makan malam serta adiknya di pinggir jalan kemudian dimarahi oleh seorang penjual udon Lantaran sebelumnya menumpahkan udon buatan orang tersebut ke tanah dan tidak memakannya Kemudian Tanjiro meminta maaf kepada orang tersebut dan memesan dua mangkok udon yang kemudian langsung dilahap dengan habis Selesai makan Tanjiro dan juga Nezuko memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh seorang anak laki-laki yang sebelumnya telah menyelamatkan Tanjiro bersama dengan wanita berbau bunga saat di kota tadi Meski terkesan sangat tidak ramah, anak laki-laki itu kemudian membimbing Tanjiro dan juga adiknya menuju tempat persembunyian mereka Sesampainya di tempat itu Tanjiro sangat terkejut karena melihat ada bangunan megah di tanah yang terlihat kosong itu Wanita dokter itu bernama Tamayo, sedangkan anak laki-laki yang selalu menghampirinya bernama Yushiro Tamayo adalah wanita yang lemah lembut, sementara Yushiro adalah anak laki-laki yang sangat memarah Yang mana dia hanya mengagumi Tamayo saja namun tidak mau ramah terhadap orang lain Dalam pertemuan tersebut mereka membahas banyak hal terkait tentang Oni Terutama apakah ada jalan yang bisa dilakukan untuk mengubah Oni kembali menjadi manusia Tanjiro sangat senang mendengar hal itu karena dengan kata lain masih ada kesempatan untuk mengembalikan Nezuko kembali menjadi manusia Meski demikian ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Tanjiro Yakni membantu mengumpulkan beberapa sampel darah Oni yang berhubungan langsung dengan kutukan Kibu Suji Serta mengizinkan sang dokter untuk mengamati darah Nezuko yang terbilang sangat unik Saat mereka sedang membicarakan banyak hal tanpa mereka sadari ternyata di luar sana sudah ada dua Oni yang mengicar tempat persembunyian tersebut Dua Oni tersebut adalah laki-laki buta dengan mata di kedua tangannya serta Oni wanita dengan dua buah bola di setiap tangannya Kemudian mereka menjarang bangunan tersebut secara membabi buta yang menyebabkan bangunan tersebut hancur Wanita pembawa bola bernama Susumaru dan Oni laki-laki buta tersebut secara terus-menerus menghantam dinding bangunan hingga hancur Tanjiro berusaha melindungi Nezuko sementara Yoshiro yang berusaha melindungi dokter Tamayo Malah mendapatkan serangan bola yang menyebabkan kepalanya hancur Melihat hal itu Tanjiro segera keluar gedung untuk menghadapi para Oni tersebut Namun ternyata bola-bola itu bergerak tak terkendali sehingga menyulitkan Tanjiro untuk melombuhkan Oni wanita tersebut Beberapa saat kemudian Yoshiro sudah kembali ke wujud semula Kepalanya sudah membentuk kembali meski dengan kesembuhan yang sangat lambat Tanjiro semakin kesulitan menghadapi bola-bola itu karena pergerakannya yang sangat cepat Melihat hal itu Yoshiro sangat kesal sehingga ia kemudian meneriaki Tanjiro dan memberikan selembar kertas seperti jimat Supaya Tanjiro bisa mengikuti kemana arah panah bola-bola tersebut Meskipun sebelumnya Yoshiro sangat tidak menyukai kehadiran Tanjiro dan juga Nezuko Namun sebenarnya dia adalah anak yang baik Ia hanya terlalu posesif jika ada orang lain yang dekat dengan dokter Tamayo yang sangat dirinya kagumi Setelah menerima jimat tersebut kini penglihatan Tanjiro menjadi terarah Dalam pertarungan itu Susumaru mengatakan jika ada seseorang yang menginginkan kepala pemburu iblis dengan anting Hanafuda yang tidak lain adalah Tanjiro Setelah mengatakan hal itu mereka kemudian kembali bertarung Iblis wanita itu berhasil di kalahkan oleh Tanjiro dengan menggunakan jurus aliran ketikannya Namun ternyata ia masih bisa bangkit kembali Iblis tersebut mengetahui rencana Tanjiro dan dokter Tamayo yang ingin mengambil sampel darah anggota 12 Oni Rembulan yang memiliki hubungan dengan Kibu Suji Kini pertarungan dibagi menjadi dua kubu Dimana Tanjiro berhadapan dengan Oni laki-laki buta dengan mata di kedua tangannya Sementara Nezuko dan juga Yoshiro menghadapi Susumaru yang terlihat semakin kuat Sebelumnya Nezuko mengalami patah kaki karena menendang bola-bola tersebut Ia kemudian disembuhkan oleh dokter Tamayo saat mereka tengah bersembunyi Tanjiro akhirnya berhasil mengalahkan iblis laki-laki itu dengan menggunakan jurus aliran keempat miliknya Namun sayang kini Tanjiro menjadi sangat lemah sehingga ia tak dapat lagi bertarung untuk membantu yang lain Bahkan untuk berjalan dan mengambil katanannya Tanjiro tak mampu Sehingga ia merayap di tanah untuk menemui Nezuko dan yang lainnya Sementara itu dengan hanya menggunakan teknik penyembuhan Kini kekuatan Nezuko semakin bertambah Ia bisa menendang bola-bola itu tanpa terluka sama sekali Nona Tamayo sangat khawatir melihat Nezuko terus bertarung melawan wanita bola itu Sehingga kemudian dia menghampiri 12 Oni rembulan itu Tamayo menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Oni tersebut Yakni tentang identitas asli Kibutsuji yang membuat Oni tersebut tak sengaja menyebutkan nama Kibutsuji Sehingga kutukan Oni tersebut menjadi aktif Sementara itu Tamayo juga mengeluarkan jurusnya Yakni aroma mistis hari putih yang bisa menurunkan fungsi otak Tubuh Oni tersebut kemudian berubah dan mengacurkan tubuh iblis wanita itu hingga berkeping-keping Tanjiro dan Yoshiro yang melihat hal itu pun kemudian tercengang Setelah pra iblis itu mati, Tamayo mengatakan jika mereka berdua bukanlah anggota 12 Oni rembulan karena di mata mereka tidak ada bertuliskan angka Kesokan harinya Tanjiro dan Nezuko berpamitan untuk meninggalkan Tamayo dan juga Yoshiro Mereka harus kembali melanjutkan perjalanan Sementara Nezuko nampak memeluk erat Tamayo Ia teringat dengan ibunya sementara Yoshiro mengingatkan kepada adiknya yang telah lama mati Yoshiro nampak sangat cemburu karena Nezuko memeluk nona Tamayo Ia juga kesal karena Nezuko terus-terusan mengelus kepalanya Tamayo menginginkan agar Nezuko tinggal bersamanya Karena apabila Tanjiro terus membawa Nezuko maka akan sangat berbahaya Namun baik Tanjiro dan juga Nezuko tak mau berpisah Sehingga kemudian mereka pergi bersama-sama Ketika di perjalanan Tanjiro mendapatkan tugas dari burung gagak Untuk ke tempat selanjutnya yakni arah selatan tenggara Namun ketika di tengah perjalanan Tanjiro bertemu dengan seorang anak laki-laki Yang sedang memohon kepada wanita agar mau menikah dengan dirinya Ternyata laki-laki berambut kuning itu adalah seorang pemburu iblis Yang sempat mengikuti ujian yang sama dengan Tanjiro beberapa waktu yang lalu Saat itu semua orang yang berhasil menjadi pemburu iblis Akan mendapatkan burung gagak hitam sebagai pendamping Sementara laki-laki berambut kuning tersebut malah mendapatkan burung pipit sebagai pendampingnya Burung pipit tersebut kemudian berbicara kepada Tanjiro mengenai apa yang sedang terjadi Ternyata pria itu bernama Agasuma Zenitsu Dia melakukan hal itu karena takut akan mati saat menjalankan misi padahal dirinya hingga saat ini belum menikah Burung pipit itu juga menceritakan kejadian itu kepada gagak hitam milik Tanjiro Yang merasa sangat kewalahan dalam menghadapi perangai tuannya tersebut Kemudian mereka melanjutkan perjalanan Zenitsu kemudian ikut bersama Tanjiro ke tempat selanjutnya Tanjiro dan juga Zenitsu sampai di sebuah rumah tua Di sini kita diperlihatkan bagaimana Zenitsu yang ternyata memiliki kemampuan bisa mendengar suara yang sangat kecil sekalipun Mereka melihat dua orang anak kecil yang sangat ketakutan Ternyata kedua anak kecil itu kehilangan kakak mereka yang diculik dan dimasukkan ke dalam rumah tua tersebut Tiba-tiba seorang laki-laki terlempar dari dalam jendela tersebut dalam keadaan yang sekarat Tanjiro mengira jika laki-laki itu adalah kakak dari anak-anak tadi namun syukurnya bukan Karena penasaran kemudian Tanjiro bergegas masuk ke dalam bangunan itu Ia kemudian menitipkan Nezuko kepada dua anak kecil tadi Tetapi dua anak kecil tadi malah ikut menyusul Tanjiro dan Zenitsu masuk ke dalam bangunan itu Karena takut mendengar ada suara di dalam kotak milik Tanjiro Meskipun panik Tanjiro kemudian melanjutkan misinya Zenitsu terpasang mengikuti Tanjiro walaupun seluruh tubuhnya gemetar karena takut Tiba-tiba saja kemudian mereka terpencar Tanjiro dengan anak kecil perempuan sedangkan Zenitsu dengan anak kecil laki-laki di ruangan yang berbeda Tanjiro terkejut melihat iblis raksasa dengan beberapa gendang di tubuhnya Saat mendak menyerang iblis itu Tanjiro kemudian terampas Ternyata iblis itu sedang bertarung menghadapi seseorang berkepala babi yang menggunakan dua pedang Nichirin Sementara itu Zenitsu yang nampak ketakutan hanya berani bersembunyi di balik punggung anak kecil laki-laki tadi Hingga akhirnya mereka dikejar oleh Oni yang dengan wujud yang sangat menyeramkan Saking ketakutan Zenitsu menjadi pingsan Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi Zenitsu seperti berubah menjadi orang lain Dengan sangat berwibawa ia melawan iblis itu hingga mati Sesaat setelah terbangun Zenitsu tidak mengingat apapun Sehingga dirinya berpikiran jika anak kecil tadilah yang telah membunuh Oni tersebut Pada sisi lain muncul sebuah percakapan masa lalu Dimana iblis gendang bernama Kyogai bertemu dengan Kibu Suji Muzan Dalam percakapan itu Kibu Suji mengatakan jika Oni tersebut harus memakan banyak manusia Untuk mempertahankan posisinya sebagai 12 Oni rembulan Setidaknya ia harus memakan sekitar 50 hingga 100 orang lagi Tanjiro tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Dimana terdapat seorang anak laki-laki yang ternyata adalah kakak dari dua anak kecil tadi Ia kemudian menitipkan anak perempuan itu kepadanya agar bisa leluasa dalam bertarung melawan Oni Laki-laki itu ternyata memiliki darah langka yang sangat berharga Oleh karena itu ia diculik dan akan segera dimangsa oleh iblis yang tadi menculiknya Monster Oni yang memiliki dram tadi saat ini berhadapan dengan Tanjiro Dengan susah payah Tanjiro menghadapi monster tersebut Padahal tulang Tanjiro masih patah setelah pertarungan sebelumnya Oni tersebut sangat marah karena Tanjiro tak kunjung mati Padahal dia harus segera memakan darah langka dari anak laki-laki tadi Tiba-tiba monster itu teringat akan masa lalunya saat hasil tulisannya diinjak dan tidak dihargai oleh seseorang Ia sangat sedih lantaran hasil karyanya tidak diterima dan malah direndahkan Mendengar hinaan serta cacian itu tiba-tiba saja mata pria itu berubah menjadi merah Dan menyerang laki-laki tersebut hingga tewas Tanjiro kesulitan dalam mengimbangi kekuatan iblis itu Sehingga ia tersengaja mengatakan jika teknik darah milik iblis itu sangat hebat Oni itu kemudian tertegun mendengar kata-kata Tanjiro barusan Dengan menggunakan teknik aliran sembilan Akhirnya Tanjiro bisa menebas leher Kyogai Dalam masa-masa kritisnya Iblis itu bertanya kepada Tanjiro Apakah teknik darah miliknya sangat hebat? Tanjiro kemudian menjawab jika teknik darahnya sangat hebat Namun digunakan dalam hal yang salah Karena membunuh banyak manusia yang tak berdosa Sebelum jasad iblis itu menghilang Tanjiro terlupa mengambil sampel darahnya Sesaat kemudian muncul seekor kucing milik dokter Tamayo Yang diutus untuk mengambil sampel darah tersebut Lalu setelah mengeung yang kedua kalinya Kucing itu pun menghilang Tanjiro dan kedua anak kecil tadi Kemudian menuju jalan keluar Ketika sampai luar Tanjiro melihat Zenitsu dipukuli oleh laki-laki berkepala babi tadi Ternyata Zenitsu sedang melindungi kotak milik Tanjiro Yang akan dihancurkan oleh kepala babi tadi Zenitsu ingat kata-kata Tanjiro Yang mengatakan jika kotak tersebut lebih berharga Daripada nyawanya sendiri Melihat hal itu Tanjiro marah Dan kemudian menghajar si kepala babi tadi Hingga tulang rusuknya patah Tanjiro marah karena pria berkepala babi tadi Menghajar Zenitsu dengan brutal Padahal Zenitsu sengaja tidak menggunakan katananya Karena menghargai pria tersebut sebagai sesama pemburu iblis Mendengar hal demikian pria tersebut salah paham Ia kemudian bangkit dan mengajak Tanjiro duel dengan tangan kosong Semakin tak terkendali Tanjiro kemudian membenturkan kepalanya yang keras Ke kepala pria dengan topeng babi tadi Hingga topeng tersebut jatuh ke tanah Laki-laki itu ternyata bernama Hashibara Inosuke Setelah menantang Tanjiro untuk kembali membenturkan kepalanya Dan menyebutkan identitasnya Tiba-tiba pria itu jatuh pingsan Kemudian setelah mengubur semua jasad yang ada di rumah tua tersebut Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama Di perjalanan Inosuke selalu mengajak Tanjiro untuk bertarung Namun Tanjiro tidak menghiraukan orang tersebut Hingga mereka sampai di sebuah tempat peristirahatan Yang ada lambang bunga Fuji di gerbangnya Tempat itu adalah sebuah penginapan dan tempat istirahat Bagi semua pemburu iblis yang sedang terluka Agar mereka bisa segera sembuh dan juga bebas dari misi Di tempat tersebut mereka bertiga dijamu dengan sangat baik Diberi fasilitas mewah seperti makanan dan juga tempat tinggal yang layak Kesehatan mereka juga rutin dicek Sehingga terjawab sudah jika mereka bertiga sama-sama sedang mengalami patah tulang Saat mereka sedang berisirahat Tiba-tiba saja kotak milik Tanjiro perlahan-lahan terbuka Zinesu yang melihat hal itu kemudian ketakutan dan hendak kabur Menyembunyikan diri hingga dirinya terjatuh Perlahan-lahan Inosuke muncul dan menampakkan dirinya Zinesu yang menyaksikan hal itu terkejut Hingga sesaat kemudian marah dan hendak menyerang Tanjiro Sebelum sempat mendengar penjelasan Tanjiro Zinesu mengira jika Inosuke adalah wanita simpanan Tanjiro Yang selama ini ia bawa kemana-mana Ia sangat murka karena menyesal telah melindungi kotak tersebut Sehingga menyebabkan dirinya sampai babak belur Hingga harus mengalami patah tulang yang disebabkan oleh Inosuke kemarin Sementara Inosuke masih nampak asik tidur Tanpa memperdulikan perdebatan mereka berdua Zinesu yang sempat cemburu dan sangat marah dengan Tanjiro Kini berubah 180 derajat setelah mendengar penjelasan Tanjiro Jika sebenarnya Nezuko adalah adik kandung Tanjiro Zinesu yang sudah terlanjur ngamuk Kini berbalik mengejar-ngejar Nezuko Karena langsung jatuh cinta terhadap adik Tanjiro tersebut Di sisi lain Inosuke yang terkenal sangat bebal Dan keras kepala Kini perlahan-lahan hatinya mulai melunak Setelah mendapatkan perhatian dari nenek memilik penginapan Kesokan harinya dokter yang kemarin memeriksa keadaan mereka bertiga Kembali mengecek tentang kesehatan mereka Ternyata luka patah tulang yang sempat menimpa ketika pemburu iblis itu sudah sembuh total Sehingga mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan sebagai seorang pemburu iblis Di tengah-tengah persiapan mereka tiba-tiba gagak Tanjiro datang Ia meminta kepada Tanjiro dan juga kawan-kawan Untuk pergi ke timur laut yakni Gunung Natagumo Singkat cerita Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat keistiratan tersebut Dan bergegas menuju lokasi yang telah disampaikan oleh burung gagak Zenitsu yang tampak ketakutan tak mau ikut masuk ke dalam hutan Karena hutan tersebut nampak sangat menyeramkan Di tengah-tengah perdebatan antara mereka bertiga Tiba-tiba saja Tanjiro mencium aroma yang sangat menyengat Sehingga dirinya bergegas masuk ke dalam hutan disusul oleh Inosuke Sementara Zenitsu masih tidak mau juga beranjak karena ketakutan Di tengah-tengah jalan Tanjiro dan juga Inosuke bertemu dengan seorang pemburu iblis yang nampak sekarat Belum sempat mengatakan banyak hal Tiba-tiba saja pria itu sudah ditarik masuk ke dalam hutan oleh suatu hal yang misterius Semakin penasaran akhirnya Tanjiro dan juga Inosuke Mempercepat perjalanan mereka masuk ke dalam hutan yang seram tersebut Tanjiro secara tiba-tiba mengatakan ucapan terima kasih kepada Inosuke Lantaran telah mau menemani dirinya Karena saat ini Tanjiro sedikit merinding akibat hawa hutan yang sangat menakutkan dengan banyak sekali bau oni Ia juga tiba-tiba saja ingat kepada nenek penjaga penginapan tadi Nampaknya kini sikap keras kepala Inosuke perlahan memudar Karena banyak menerima kasih sayang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Tiba-tiba saja Tanjiro bertemu dengan seorang pemburu iblis yang nampak tengah bersembunyi Di tengah-tengah situasi mencekam itu Pemburu iblis itu menyesalkan kedatangan Tanjiro yang masih dalam level terendah sebagai pemburu iblis yakni peringkat Mizunoto Padahal yang diharapkan datang adalah pemburu iblis level tertinggi yakni Hashira Lantaran oni yang mereka hadapi sangat banyak dan memiliki kekuatan yang sangat tinggi Inosuke yang mendengar hal itu seketika ngamuk karena kedatangan mereka dianggap sia-sia Dia lalu menjambak rambut laki-laki itu dan kemudian memaksa dirinya untuk mengatakan apa yang sebenarnya tengah terjadi Pria itu kemudian menceritakan jika sebelumnya dia dan para anggotanya diperintahkan untuk membunuh para oni yang menempati gunung Natagumo Namun tiba-tiba saja mereka saling menyerang satu sama lain seperti ada yang mengendalikan tubuh mereka Sementara itu seekor burung gagak nampak tengah sekarat dan berbaring di pangkuan seseorang yang duduk bersama dua pendamping wanita Pria tersebut mengucapkan terima kasih karena telah datang kembali ke tempatnya Pria tersebut mengatakan jika dirinya akan mengirimkan pemburu iblis level Hashira ke gunung Natagumo Karena saat ini yang dihadapi oleh pemburu iblis level Mizunoto adalah 12 oni rembulan Yang menampar oni tersebut sudah pasti bukan tandingan level pemburu iblis Mizunoto lagi Kemudian pria misterius itu memerintahkan Gyu dan juga Shinobu untuk datang ke gunung Natagumo Membantu pemburu iblis junior mereka dalam menghadapi 12 oni rembulan Sementara itu Zenitsu kini sedang bimbang Dirinya juga dimarahi oleh burung pipit yang mengawal dirinya karena tidak mau ikut masuk ke dalam hutan Zenitsu mengatakan jika burung pipit tersebut sangat jelek dan tidak ada imut-imutnya seperti Nezuko Sesaat kemudian Zenitsu sadar jika saat ini Nezuko sedang dibawa oleh Tanjiro Zenitsu yang menyadari hal itu tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam hutan hendak menyusul Nezuko dan melindunginya Di situ selain kini Tanjiro, Inosuke dan pria tadi bertemu dengan banyak sekali pasukan pemburu iblis yang sebagian masih hidup dan juga banyak yang sudah meninggal Di antara mereka ada seorang pria dan juga wanita yang meminta untuk dibunuh saja Lantaran tidak kuasa merasakan rasa sakit karena tubuh mereka tetap dipaksa bergerak meskipun tulang mereka telah patah Tanjiro dan Inosuke akhirnya menyadari tubuh mereka dikendalikan oleh sebuah benang putih seperti jaring laba-laba Tanjiro sekalibat dapat mencium aroma Oni yang sangat menyengat Namun tidak bisa menemukan lokasi Oni tersebut lantaran terlalu banyak angin di sana Di tengah-tengah pertarungan itu muncul seorang anak laki-laki yang berdiri di atas jaring-jaring Yang mengatakan kepada mereka jika jangan mengganggu kedamaian keluarganya Setelah itu dirinya bergegas pergi Inosuke dengan menggunakan pernafasan binatang buas aliran ke-7 Akhirnya berhasil menemukan lokasi Oni wanita yang mengendalikan orang-orang tersebut Saat ini Oni yang mengendalikan banyak tubuh manusia tersebut semakin membabi buta Ia tesegan-segan membunuh manusia yang telah ia kendalikan apabila mereka sudah tidak berguna Tiba-tiba muncul Oni laki-laki yang memanggil wanita tersebut dengan sebutan ibu Dan mengancam akan melaporkannya kepada ayah mereka Jika sang ibu tak kunjung berhasil memusnahkan para pemburu iblis yang datang ke wilayah mereka Merasa ketakutan, Oni wanita tersebut kemudian memohon kepada nak laki-laki itu untuk tidak memberitahukan ayah mereka Ibu wanita tersebut berjanji akan segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat Karena panik dan ketakutan, Oni wanita tersebut semakin tak terkendali Ia semakin kejam menyiksa manusia yang menjadi tawanan Hingga mereka merasakan kesakitan dan tesegan membunuh mereka dengan menggunakan benang yang ia gunakan Oni wanita itu juga memutuskan untuk menggunakan senjata andalan dan juga senjata terakhirnya Untuk membunuh seluruh pemburu iblis termasuk Tanjiro dan Inosuke Kemudian muncula Oni berukuran besar tanpa kepala yang pergerakannya sangat cepat Sehingga menyulitkan Tanjiro dan juga Inosuke Lantaran akan sulit untuk membunuhnya Lantaran Oni tersebut tidak memiliki kepala untuk dipenggal Tanjiro tetap berpikiran tenang Sehingga dirinya meminta Inosuke untuk bekerja sama dengan dirinya Agar bisa segera melenyapkan iblis tersebut Meski Inosuke terlihat sangat kesal Lantaran semua yang dikatakan oleh Tanjiro sangat benar Namun dirinya tetap menjalankan instruksi yang dikatakan oleh Tanjiro Akhirnya Oni tersebut berhasil dikalahkan dengan cara ditebas bagian lengannya oleh pedang Inosuke Mengetahui bahwa senjata terakhirnya telah hancur Iblis wanita tadi merasa putus asa Dan tak bisa menyangka jika kini dia telah dikalahkan Tanjiro kini sudah mengetahui lokasi tempat Oni tersebut berada Dengan menggunakan jurus pernafasan air Tanjiro kini bersiap-siap tak menebas kepala Oni tersebut Tanjiro sangat heran karena Oni tersebut terlihat sangat pasrah dengan kematiannya Ia nampak sangat menantikan kematiannya Sehingga tidak melakukan apapun ketika Tanjiro akan menebas kepalanya Dengan menggunakan jurus aliran kelima Tanjiro akhirnya berhasil menebas Oni tersebut Oni itu ternyata memang sengaja ingin mati di tangan Tanjiro Karena ia merasa sangat nyaman setelah mati Ternyata selama ini Oni wanita yang dipanggil ibu tersebut Banyak sekali mengalami penderitaan Ia disiksa oleh Oni lainnya apabila dirinya melakukan kesalahan Sehingga kini dirinya lebih bahagia dan damai setelah mati Sebelum menghilang, iblis itu memperingati Tanjiro Untuk berhati-hati karena di dalam hutan tersebut Masih banyak sekali Oni Sementara itu, Zenesuo yang sejak tadi sudah tertinggal jauh dari kawan-kawannya Terus memanggil Nezuko dan lari tergesa-gesa Lantaran dirinya juga tengah ketakutan Tiba-tiba saja ia menemukan sebuah tempat Dengan bau busuk yang sangat menyengat Dan banyak sekali bergelantungan mayat di atasnya Tak lama kemudian Muncul seekor laba-laba raksasa berkepala manusia Dari dalam rumah yang terlihat mengambang di udara Rumah tersebut ternyata adalah tempat tinggal iblis laba-laba tersebut Saat mendak melarikan diri Zenesuo dihentikan oleh Oni tersebut Yang mengatakan jika perjuma saja jika ia kabur Lantaran kini tangan Zenesuo sudah digigit oleh laba-laba beracun Sehingga dalam waktu setengah jam Zenesuo akan mati dan berubah menjadi laba-laba Seperti mayat-mayat yang bergelantungan di sana Merasa panik, Zenesuo kemudian naik ke atas pohon Sambil menangis Tiba-tiba saja dia teringat dengan pesan gurunya Ia juga teringat saat dirinya disambar petir ketika sedang latihan Dulunya rambut Zenesuo berwarna hitam Namun setelah disambar petir Rambut Zenesuo kemudian berubah menjadi kuning Zenesuo semakin ketakutan mendengar kata-kata Oni laba-laba tersebut Sehingga ia kemudian pingsan dan terjatuh dari atas pohon Sebelum sempat menyentuh tanah Tiba-tiba saja Zenesuo tersadar Dan dengan kekuatan misteriusnya Kini menyerang Oni laba-laba tadi Nampak seperti orang yang berbeda Kini Zenesuo berhasil mengimbangi kekuatan Oni itu Hingga kemudian berhasil memenggal kepala Oni tersebut Di sisi lain Saat ini Tanjiro dan Inosuke kembali melanjutkan misi mereka Untuk membunuh para Oni Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Oni wanita Saat tindak melarikan diri Inosuke kemudian dengan cepat mengejarnya Namun Oni tersebut nampak seperti berteriak Memanggil seseorang dengan sebutan ayah Seketika muncul Oni besar Dengan mata yang sangat banyak Hampir menyerupai laba-laba Tiba menghentikan langkah Inosuke Dan langsung menyerangnya Pada sisi lainnya Kini pasukan Hashira Yakni Giyu dan juga Shinobu Telah sampai di lokasi Mereka kemudian berpencar Untuk mencari jejak pemburu iblis lain Yang masih hidup dan membutuhkan pertolongan Sementara itu Tanjiro dan juga Inosuke Tengah kewalahan menghadapi Oni laki-laki Yang disebut ayah tadi Baik pedang milik Tanjiro dan juga Inosuke Tamemkan menebas tubuh Oni tersebut Sehingga kini Tanjiro mengatur strategi Untuk bisa melenyapkan iblis tersebut Dengan menggunakan pernapasan air Aliran ke-10 Tanjiro masih tidak sanggup Melenyapkan sang iblis Dirinya malah terlempar sangat jauh Sehingga kini hanya Inosuke saja Yang kembali berhadapan dengan iblis tersebut Di sisi lain Zenitsu yang sekarat Setelah mengalahkan Oni berkepala laba-laba tadi Tiba-tiba ditemukan oleh Shinobu Sehingga dengan gesit Shinobu kemudian memberikan penawar racun Serta membawa Zenitsu ke tempat yang lebih aman Tanjiro yang terpelanting sangat jauh Kini terluka parah Sementara menenangkan dirinya Tiba-tiba saja dia menyaksikan seorang kakak adik Yang sedang berkelahi Yang ternyata adalah Oni Adik laki-laki Oni tersebut Hendak menyakiti kakaknya Sehingga Tanjiro segera menghentikan mereka Kemudian iblis laki-laki itu Murka dan menyerang Tanjiro Ternyata dia adalah salah satu Dari 12 Oni rembulan Yang ada di gunung tersebut Sementara itu Kini Inosuke semakin tak kuasa Menahan serangan Oni laba-laba tadi Kemudian ia dicekik di atas udara Hingga kepalanya hampir retak Tiba-tiba saja Gyu datang dari arah samping Dan langsung menebas tangan Oni Yang tengah menggenggam kepala Inosuke Seketika iblis itu kemudian lenyap Setelah Gyu menebas seluruh tubuhnya Hingga terpotong menjadi beberapa bagian Inosuke tiba-tiba saja tertegun Menyaksikan kekuatan Gyu Sehingga dirinya tidak berhenti memandangi Gyu Yang nampak sangat hebat di matanya Tiba-tiba saja Inosuke mengajak Gyu untuk bertarung dengannya Untuk membuktikan jika dirinya yang lebih kuat Bukannya melayani keinginan Inosuke Gyu kemudian mengikat tubuh juniurnya itu Dengan tali agar Inosuke tidak bertarung lagi Hal itu karena kini Luka di tubuh Inosuke sangat parah Pada sisi yang lain Anak laki-laki yang adalah Oni tadi Masih berhadapan dengan Tanjiro Pedang Tanjiro sampai patah Lantaran menghadapi serangan Oni tersebut Nezuko tiba-tiba saja muncul dan menjadi tameng Tanjiro Ketika iblis laki-laki itu hendak mencabik tubuh Tanjiro dengan jaringnya Sehingga tubuh Nezuko tercabik dan terluka sangat parah Melihat hal itu Rui yang merupakan iblis laki-laki tadi menjadi gemetar Tanjiro harus memikirkan cara untuk menyelamatkan adiknya Yang kini disantra oleh Rui Dan diikat menggunakan bendang tajam yang mencabik tubuh Nezuko Tiba-tiba saja Tanjiro teringat ayahnya saat masih hidup Ayah Tanjiro memberikan amanat untuknya dan juga menunjukkan sebuah tarian tradisi keluarga mereka Dimana itu ternyata adalah teknik yang bisa membuat seseorang tak kelelahan meski bergerak sangat banyak Tanjiro dengan kekuatan barunya kemudian bisa memotong benang-benang itu dengan menggunakan api Sementara Nezuko dengan menggunakan aliran darahnya kemudian bisa meledakan semua benang Rui Kemudian Tanjiro dengan menggunakan teknik barunya tersebut dapat menebas kepala Rui hingga iblis itu kemudian kalah Karena Onirui telah kalah tubuh Nezuko pun akhirnya terbebas dari benang-benang yang menggantungnya Sementara itu kini Tanjiro sangat lemah setelah menggunakan seluruh tenaganya Dan memaksakan dirinya menggunakan pernapasan api sehingga ia tak dapat lagi bangkit Ketika Tanjiro sedang merangkak untuk menjangkau adiknya Tiba-tiba saja Rui sudah bangkit kembali Ternyata dia sengaja memenggal kepalanya sendiri dengan menggunakan benang sesaat sebelum Tanjiro berhasil memenggal kepalanya Dengan putus asa Tanjiro semakin mempercepat gerakannya meskipun semua sia-sia Saat Rui hendak menyerang Tanjiro lagi Tiba-tiba saja Gyu datang dan mengatakan jika serahkan sisanya kepada dirinya Dengan menggunakan tekniknya Gyu kemudian bisa memutus semua benang milik Rui Dan kemudian berhasil memenggal kepala iblis itu dengan sangat cepat Kemudian kita diperlihatkan bagaimana masa lalu para Oni yang mengatakan jika mereka adalah satu keluarga tersebut Ternyata mereka adalah gabungan dari keluarga palsu yang sengaja dibuat atas perintah dari Rui Mereka adalah hasil dari para Oni yang menyatakan ingin menjadi anggota keluarga Rui Supaya dilindungi dari para pemburu iblis Setelahnya mereka akan melewati sebuah ritual yang akan menyatakan jika mereka berhasil menjadi salah satu anggota keluarga mereka Dan memiliki rupa yang serupa dengan mereka Dan jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan Maka mereka akan disiksa atau akan dimusnahkan dengan cara yang sangat menyakitkan Sehingga semua anggota keluarga berusaha melakukan semua sesuai dengan keinginan dari Riu Termasuk kakak Riu yang selama ini bertahan dengan cara mengorbankan saudara-saudaranya Agar bisa diakui oleh Riu meskipun dengan cara berhianat Shinobu kemudian bertemu dengan ibis wanita yang merupakan kakak dari Riu tadi Dia telah menghabisi sekitar 40 orang yang dimasukkan ke dalam kepompong hingga mereka meleleh Shinobu merupakan pemburu iblis Hashira yang menggunakan senjata serangga beracun Sehingga ia tak pernah memenggal kepala iblis Cukup dengan menggunakan serangga beracun, ia dapat mengalahkan kakaryo tadi hingga mati dan akan membusuk Kali ini kita diperlihatkan bagaimana kilas balik kehidupan iblis Rui saat dirinya masih hidup Saat kecil ternyata Riu adalah anak yang kurang beruntung Fisiknya sangat lemah sehingga dirinya hanya bisa terbaring di kamarnya Tiba-tiba kibu suci muzan datang ke dalam kamarnya dan memberikan penawaran untuk Riu Yakni menjadi salah satu pengikutnya yakni 12 oni rembulan Setelah itu Riu menjadi anak yang jahat Dia harus memakan manusia dan juga tidak boleh terpapar sinar matahari Suatu hari orang tua Riu memutuskan untuk membunuh Riu Lantaran keberadaan Riu sangat meresahkan masyarakat Riu beranggapan jika kedua orang tuanya tidak menyayangi dirinya Layaknya orang tua lain yang sangat menyayangi anaknya dan rela melakukan apapun demi anaknya Karena murka dan kecewa Riu akhirnya tega membunuh kedua orang tuanya dengan brutal Riu dibutakan oleh amarah saat itu sehingga kini dirinya baru sadar Jika ibunya sempat mengucapkan permintaan maaf lantaran melahirkan Riu dengan kondisi yang tidak seperti anak pada umumnya Mengingat hal itu Riu kemudian menyesal dan baru menyadari jika kedua orang tuanya begitu sangat menyayanginya Sehingga satu titik-titik kematiannya Riu merangkak mendekati Tanjiro dan juga Nezuko Ia mengatakan permintaan maafnya dan berharap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya di surga Di tengah-tengah kisaharu tersebut tiba-tiba saja Giyu menginjak mayat Riu dan mengatakan jika Riu adalah monster jahat yang sudah hidup ratusan tahun Hal itu membuat Tanjiro marah dan juga menyuruh Giyu untuk menyingkirkan kakinya Namun saat perdebatan itu terjadi ternyata Shinobu sudah ancang-ancang untuk menyerang Nezuko dan akan membunuhnya Giyu yang menyadari hal itu kemudian segera melindungi Tanjiro dan juga Nezuko Giyu sangat tahu jika Shinobu tidak akan membiarkan Nezuko hidup Sehingga ia memerintahkan Tanjiro untuk lari sejauh-jauhnya membawa Nezuko Sementara Giyu masih berhadapan dengan Shinobu Meski dengan senyuman ternyata Shinobu masih berusaha untuk mengejar Tanjiro Namun lagi-lagi dihentikan oleh Giyu Sehingga Shinobu mengatakan jika Giyu telah melanggar kode etik untuk tidak boleh melindungi Oni manapun Di tengah-tengah perdebatan itu tiba-tiba seekor burung gagak membawa pesan dari markas mereka Yang mengatakan jika markas meminta mereka untuk membawa Tanjiro serta Nezuko ke markas Mendengar perintah itu baik Giyu dan juga Shinobu lalu menghentikan perkelahian mereka dan bergegas menuruti perintah tersebut Mereka kemudian kembali ke markas Inosuke dan juga Zenitsu juga para anggota pemburu iblis yang terluka lainnya juga ikut dibawa ke markas Tanjiro tiba-tiba sudah terbangun dari pingsannya Namun kali ini dirinya terbangun di tengah-tengah lapangan dan di hadapan banyak orang yang adalah pemburu iblis level Hashira Para pemburu iblis tersebut memiliki kealian yang berbeda-beda dan juga karakteristik berbeda Kali ini mereka nampak tengah menyidang Tanjiro dan juga Giyu Hal itu lantaran kedua pemburu iblis tersebut telah melanggar kode etik sebagai seorang pemburu iblis yang tidak dibenarkan untuk melindungi Oni Karena baik Oni dan manusia tidak dibenarkan untuk bersama Dengan susah payah Tanjiro menjelaskan kepada mereka jika Nezuko adalah adik kandungnya Dan Nezuko bukanlah Oni yang berbahaya seperti Oni pada umumnya Namun rupanya upaya Tanjiro tersebut sia-sia Para Hashira tetap memutuskan untuk membunuh Nezuko karena menganggap jika Nezuko sama saja dengan para Oni lainnya Di tengah-tengah perdebatan tersebut tiba-tiba muncullah seorang pria misterius yang kelihatan seperti bos mereka Sehingga semua orang tunduk dengan kehadirannya Pria tersebut adalah Tuan Oyakata Yang merupakan seorang master yang telah membangun markas pemburu iblis Sehingga ia menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi saat ini Oyakata menjelaskan jika dirinya sudah mengetahui tentang Nezuko sebelumnya dari seorang mantan Hashira yang adalah Tuan Orokodaki Sakonji Beliau mengirimkan sepecuk surat kepada Tuan Oyakata perihal muridnya yaitu Tanjiro dan juga Nezuko yang memiliki hal yang spesial Dalam surat itu menegaskan jika Nezuko tidak pernah sekalipun memakan manusia Ia akan bertahan hidup dengan cara yang berbeda yakni tidur Mendengar hal itu, para Hashira yang lainnya masih saja menentang dan menginginkan jika Nezuko segera dimusnahkan Namun lagi-lagi Tuan Oyakata meyakinkan mereka jika Nezuko tidak akan menyerang manusia Jika hal itu sampai terjadi, maka ia, Giyu dan juga Tuan Orokodaki akan mempertanggungjawabkan hal itu Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja salah satu Hashira bersikeras akan menguji Nezuko Apakah dirinya akan menyerang manusia setelah menerima tetesan darah darinya? Tak kunjung berkutik dari kotaknya, meski sudah menerima tetesan darah Hashira tersebut menjadi kesal dan langsung menusuk-nusuk tubuh Nezuko dengan katananya hingga Nezuko terluka Nezuko yang kesal kemudian menuruti permintaan pria tersebut dan keluar dari kotak tersebut dengan sangat emosi Pria itu dan semua orang yang menyaksikannya mengira jika Nezuko akan berbalik menyerang Hashira tersebut Namun mereka kemudian dibuat terkejut lantaran Nezuko malah memalingkan wajahnya dari pria itu dan tidak menyerangnya Dengan sekuat tenaga, Nezuko mengontrol emosinya Apalagi dirinya kemudian teringat bagaimana pengorbanan Tanjiro untuk bisa menyelamatkan dirinya dari para pemburu iblis Melihat hal itu, Tuan Oyakata memutuskan dan telah membuktikan jika Nezuko adalah oni yang tidak akan pernah menyerang manusia Sehingga dirinya mengizinkan Tanjiro untuk tetap menjaga adiknya Tuan Oyakata juga menghimbaukan kepada Hashira yang lain jika mereka juga harus menuruti keinginannya tersebut Dan berbuat baik kepada Tanjiro dan juga Nezuko Meskipun sebagian dari Hashira nampak sangat kesal Namun mereka tidak bisa untuk melanggar perintah tersebut dan terpaksa harus menurutinya Setelah itu Tanjiro dan juga Nezuko dibawa oleh pelayan menuju ke tempat perisiratan Di sana Tanjiro bertemu dengan seorang pemburu iblis wanita bernama Suguko yang nampak sangat pendiam Ia pernah bertemu dengan wanita tersebut di Gunung Fuji saat menjalani ujian sebagai pemburu iblis dulu Tanjiro sampai di sebuah ruangan yang merupakan kamar Di sana ternyata sudah ada Zenitsu dan juga Inosuke Inosuke nampak tak bergerak lantaran luka di tubuhnya sangat parah sehingga tidak mampu melakukan aktivitas apapun Sementara Zenitsu tangannya menjadi susut lantaran reaksi racun laba-laba yang kemarin menggigitnya Tanjiro dan kawan-kawan yang sudah berangsur pulih kemudian diajak oleh Hashira Shinobu untuk latihan pemulihan Wanita tersebut masuk ke kamar mereka dengan senyum khasnya dan menawarkan diri untuk melatih mereka Karena kondisi Zenitsu belum sembuh total, hanya Inosuke dan Tanjiro saja yang ikut latihan Zenitsu menjadi heran lantaran setiap selesai latihan teman-temannya itu tampak sangat lelah dan juga stres Padahal menurut Zenitsu, Nona Shinobu sangat manis sehingga sangat mustahil jika kedua temannya tidak semangat sama sekali saat mendapatkan pelatihan darinya Keesokan harinya, Zenitsu memutuskan untuk mengikuti pelatihan Alangkah menyesalnya ia selama ini lantaran tidak dari dulu mengikuti pelatihan Karena ternyata orang-orang yang melatih mereka adalah wanita-wanita yang cantik Zenitsu yang nampak kesal kemudian mengajar Tanjiro dan juga Inosuke lantaran keduanya tidak mensyukuri hal itu Pada esok harinya, Inosuke dan juga Zenitsu malas mengikuti latihan sehingga Tanjiro pergi seorang diri dan seperti itulah setiap harinya Kekuatan Tanjiro semakin hari semakin meningkat sehingga dirinya kini bisa mendandingi kekuatan Suguko yang sebelumnya lebih tinggi dari Tanjiro Inosuke dan Zenitsu merasa iri melihat kekuatan Tanjiro dan kesehatannya yang semakin maju Sehingga mereka juga memutuskan untuk ikut berlatih dan menyusul Tanjiro Suatu malam saat tengah melatih pernapasannya, Tanjiro didatangi oleh Shinobu Pada kesempatan itu, Tanjiro menyadari jika senyum Shinobu adalah palsu Lantaran sebenarnya Shinobu sedang menahan amarah Ternyata ia sengaja melakukan hal itu lantaran permintaan kakaknya yang semasa hidup sangat menyukai senyumannya Ternyata kakak Shinobu mati di tangan Oni Oleh karena itu, Shinobu sangat membenci para Oni yang tidak mau hidup berdampingan dengan manusia Ia dan kakaknya sangat ingin melihat Oni bisa hidup berdampingan dengan manusia Sehingga ia membawa harapan tersebut kepada Tanjiro yang saat ini berdampingan dengan Nezuko yang adalah Oni Setelah sebelumnya berhasil mengatur pernapasan dari meniup kendi kecil yang kosong Kini Tanjiro berhasil meniup kendi kosong berukuran besar hingga pecah Itu menandakan jika kemampuannya sudah meningkat jauh dan latihannya selama ini telah berhasil Setelah beberapa lama mengikuti pelatihan Tiba-tiba seseorang yang pernah membuatkan Tanjiro katana datang ke sana Ia sangat kesal lantaran Tanjiro telah memutuskan katananya Baik Tanjiro dan juga Inosuke kini sedang menerima pedang mereka masing-masing Inosuke nampak tak puas menerima kedua pedang sempurna tersebut Sehingga ia kemudian memukul katana tersebut dengan batu Yang membuat pinggiran katana itu menjadi sompel layaknya katana yang biasa digunakan sebelumnya Melihat hal itu, pria yang sebelumnya telah menempah pedang Inosuke menjadi murka Untung saja Tanjiro segera melerai mereka dan meminta maaf kepada pria tersebut Malam harinya Tanjiro mengunjungi Nezuko yang sedang tertidur lelap Ia mengatakan jika dirinya akan berusaha keras untuk menemukan para oni yang kuat Agar bisa diambil sampel darahnya Supaya secepatnya bisa membuat obat untuk menyembuhkan Nezuko Tanjiro juga mengatakan jika ia sangat senang Karena saat ini memiliki Inosuke dan juga Zenitsu yang selalu bersama dengan dirinya Di sisi lain, saat ini kita diperlihatkan kelas balik lagi kejadian beberapa bulan sebelumnya Dimana saat itu, Kibusuji Muzan dalam bujud wanita tengah satu persatu Meneksekusi bawahannya lantaran gagal menjalankan misi yang telah ia berikan Ia menjelaskan jika Rui sudah mati Padahal ia adalah salah satu dari 12 oni rembulan dan merupakan garis kelima Ia sangat menyayangkan mengapa oni garis bawah sangat lemah Kibusuji juga bisa membaca pikiran mereka sehingga dirinya murka Lantaran di antara mereka ada yang mengatainya Satu persatu dari mereka dihancurkan Hingga menyisakan satu oni yang kelihatan begitu pasrah saat akan mati di tangan Kibusuji Melihat hal itu, Muzan kemudian membiarkan oni tersebut hidup Ia juga memberikan darahnya supaya oni tersebut bertambah menjadi kuat Dan bisa membunuh banyak orang termasuk Tanjiro Sementara itu adegan berpindah Dimana seekor burung gagak tiba-tiba memberikan informasi jika ada suatu insiden Yakni banyaknya korban kereta semakin bertambah setiap saat Saat ini lebih dari 40 orang juga dinyatakan telah menghilang Burung tersebut juga memerintahkan Tanjiro, Inosuke dan juga Zenitsu Untuk bergabung dengan Rengoku Kyojiro untuk bergegas menuju ke barat Mereka akhirnya berpamitan dengan semua orang di markas tersebut Dan segera bergegas menjalankan misi Sesampainya disana, mereka dikejar-kejar oleh polisi lantaran ketahuan membawa katana Disana katana tidak diperbolehkan lantaran pemburu iblis masih belum diakui oleh pemerintahan Tanjiro dan kawan-kawan akhirnya bisa mengejar kereta tersebut Mereka berada di gerbong bagian belakang Adegan kemudian ditutup dengan diperlihatkannya salah satu Hashira Rengoku Kyojiro Yang tengah duduk di dalam kereta dan juga salah satu Oni 12 Rembulan Yang nampak tengah berdiri di atas gerbong kereta api tersebut Dengan ini Demon Slayer Season 1 telah berakhir Kalian juga bisa menonton cerita selanjutnya Yakni pada Demon Slayer Season 2 yang pastinya akan semakin menarik Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!